Sampai jumpa di video selanjutnya yang dirilis baru-baru ini, filmnya berjudul Troll Hunters Rise of the Titan. Secara geris besar, film ini menceritakan tentang sekelompok anak remaja yang mendapatkan kekuatan dan mengharuskannya untuk melindungi bumi. Mau tahu dari apa, siapa dan bagaimana? Selamat menonton! Seperti biasa, tanpa banyak bacot, banyak kecot dan banyak cocot lagi, let's go to full alur cerita! Film diawali dengan diperlihatkannya kilas balik tentang kejadian bumi di masa lalu. Di zaman ini sering sekali terjadi peperangan di antara manusia dan juga troll. Oh iya, sebagai informasi, troll terbagi menjadi dua, yaitu troll baik dan juga troll jahat. Troll baik memilih untuk bersekutu dengan manusia, sebaliknya troll jahat, ia menginginkan manusia untuk hilang dari dunia ini. Melihat hal itu, penyihir terkuat yang bernama Merlin Ambrosius memutuskan untuk membuat sebuah senjata untuk membasmi troll jahat. Senjata ini dinamakan Armulet Pembunuh Troll. Namun, suatu ketika salah satu pemegang senjata Armulet dikalahkan oleh troll jahat dan membuat senjata Armulet ini bersetatus tanpa pemilik. Berali ke bumi zaman sekarang, di mana di zaman ini kehidupan manusia dan troll tak lagi berdampingan. Suatu ketika, seorang anak yang bernama Jim Lake Jr. menemukan Armulet yang tadi barusan diperlihatkan di scene awal. Dan inilah awal mula manusia pertama generasi sekarang yang menjadi pemburu troll. Seiring berjalannya waktu, Jim mulai terbiasa dengan kekuatan Armuletnya. Bahkan ia bertemu dan berjuang bersama teman-temannya yang juga mempunyai kekuatan Armulet. Tapi, kesenangan mereka tak berlangsung lama. Suatu waktu, di sebuah pertarungan, tak sengaja Jim tertusuk dan membuat Armulet miliknya direbut oleh penyihir-penyihir ini. Penyihir api bernama Bellrock, penyihir es bernama Sklair, dan yang terakhir penyihir daratan bernama Nari. Namun, entah kenapa setelah menghacurkan Armulet, penyihir daratan atau Nari memutuskan untuk berpindah ke kubu kebaikan. Tentunya, para penyihir lain marah dan tak terima dengan fakta tersebut. Scene berganti di suatu hari tepatnya di kereta api. Terlihat Nari bersama seorang pria yang bernama Duksy Kasperan. Usut punya usut, pria ini ternyata merupakan salah satu pemburu troll yang artinya ia memiliki kekuatan Armulet. Tak lama, tiba-tiba kereta menjadi dingin dan mereka sadar bahwa ini adalah ula penyihir Sklair. Di saat yang bersamaan juga, hawa panas mulai menyelimuti kereta dan benar itu adalah ula penyihir Bellrock. Duksy spontan langsung mengeluarkan salah satu jurus pamungkasnya. Tak berselang lama, tiba-tiba Jim datang, disusul juga dengan Claire. Terjadi pertarungan yang hebat. Sementara di satu sisi, tepatnya di ruang mas ini, sudah terdapat dua pemburu troll, yaitu Toby dan juga Wingman. Mereka berusaha untuk menghentikan kereta dengan tujuan agar teman di lain pihaknya dapat menjalankan rencana mereka. Oh iya, perkenalkan, mereka ini adalah pemburu troll, namun mereka tidak memiliki kekuatan Armulet, melainkan memiliki otak yang cerdas. Mereka berencana mengaktifkan mesin penghilang sihir tepat di bawah kereta, sehingga penyihir-penyihir jahat ini tidak dapat melancarkan sihir-sihir hebatnya. Tapi rencana mereka berubah drastis, dikarenakan tak sengaja Toby memutuskan tuas rem kereta api. Para ilmuwan mencoba mengejar sebisa mereka. Awalnya mereka berhasil, namun semua kembali gagal dan inilah yang terjadi. Dari kecelakaan ini, untungnya tidak ada korban. Penyihir api yang melihat ada kesempatan langsung berupaya menarik-nari dari tangan para pemburu troll. Duksy selaku teman terdekat tidak rela jika nari diambil kembali untuk melakukan kejahatan. Karena tak punya pilihan lain, terpaksa Duksy menggunakan kekuatan rahasianya, yaitu bertukar jiwa. Setelah mendapatkan nari, para penyihir kemudian membawa nari ke sebuah tempat di bawah rel kereta api. Mereka berencana untuk mengaktifkan para bawaan mereka, yaitu Titan. Usut punya usut, cara kerja untuk mengaktifkan Titan adalah berkumpulnya tiga orang penyihir terdahulu, yang artinya tanpa kehadiran nari, maka pemanggilan Titan tidak akan berhasil. Mengetahui nari bukanlah nari, akhirnya terpaksa Bellrock mengeluarkan jurus rahasianya, yaitu penangkal segala sihir. Duksy yang tak mengetahui al itu kaget, dan ya mau gimana, akhirnya mereka kembali ke tubuh semula. Sebelum nari berpindah ke tubuh aslinya, ia sempat berkata, temukan konfigurasi ke sembilan, karena konfigurasi akan memperbaiki semua hal. Duksy yang sudah kembali, spontan langsung menyuruh Claire untuk membuat portal menuju tempat nari disekap. Tetapi sesampainya mereka ditujuan, ternyata nihil, sama sekali tidak ada orang. Sampai akhirnya Duksy sadar bahwa ini adalah sihir ilusi. Mereka kemudian mencoba mengganggu ritual para penyihir jahat. Berbagai sihir mereka lontarkan, tapi sayang tak membuat ritual penyihir jahat berhenti. Setelah keberhasilan ritual, satu persatu Titan muncul dari belahan dunia. Di Brazil muncul Titan daratan yang dikemudikan oleh nari. Eh iya, nari disini adalah nari yang sudah dipengaruhi oleh sihir belrok. Kemudian di Greenland, tentunya kalian udah tau dong Titan siapnya bangkit. Ya betul, Titan milik Skryl. Dan yang terakhir, mungkin agak aneh. Belrok yang jelas-jelas Titan api malah muncul dari laut Tiongkok Selatan. Mungkin karena gunung berapi kali ya. Jadi beruap gue gitu akhirnya. Nah, ketiga Titan itu dibangkitkan bukan untuk menghancurkan kota atau membuat rusuh di sekitarnya. Melainkan menuju ke Arkadia atau tempat pusat alam semesta. Scene berganti kembali ke pusat pemburu troll. Di sini, Paperjack bersama Pelchak memberitahu bahwa para Titan tersebut menuju ke Arkadia adalah untuk mengaktifkan kekuatan batu sihir terakhir yang ada di muka bumi. Kalau tujuan spesifiknya adalah untuk menghilangkan manusia dari muka bumi. Di sini mereka juga berdiskusi tentang pembagian kelompok melawan para Titan. Percayalah, kalian akan suka. Di setelah-setelah pembicaraan, tiba-tiba Jim mengajukan satu misi lagi, yaitu kembali mengaktifkan amulet miliknya. Amulet milik Jim dapat kembali diaktifkan dengan dua cara. Yang pertama, mengambil batu sihir dari planet lain atau yang kedua, mengambil batu dari pedang Excalibur. Yang kita ketahui bahwa pedang Excalibur hanya bisa diangkat atau dicabut oleh orang yang pantas. Karena teman-teman Jim percayakan kekuatan Jim, mereka memutuskan untuk mengambil jalan yang kedua. Karena kalau jalan pertama akan menunggu waktu yang sangat-sangat tulong. Setelah mendengarkan terjadi pertarungan, Archie atau peliharaan Duksie langsung pergi menuju ke rumah ayahnya. Perkenalkan, ini adalah paman Charlie Magni. Maksud dan tujuan Archie bertemu ayahnya adalah untuk mengajak ayahnya pergi mencari Kronosfir. Nanti ya Manggol jelasin apa itu Kronosfir. Singkat cerita, kelompok Archie kemudian sudah lengkap dan langsung bergegas pergi ke kota Troll. Sesampainya mereka digerbang menuju kota Troll, tiba-tiba satuan militer manusia datang untuk menangkap mereka. Untungnya Blinky langsung bergegas membuka portal dunia Troll. Namun nampaknya mereka disambut secara wadidaw. Mereka kemudian dibawa menghadap oleh Raja Paratrol atau musuh bebuyutan Charlie Magni. Nah ini dia bentuk dari Kronosfir, jadi benda ini dapat melihat masa depan dan juga bisa mengulang masa lalu. Tanpa mereka sadari, Archie ternyata sudah memantau Kronosfir sejak dari tadi. Archie kemudian melancarkan serangannya ke arah Raja Troll. Akibat tindakan Archie, teman-temannya berhasil membuka ikatan yang mengikat diri mereka dan dizizir. Setelah mendapatkan bola Kronosfir, mereka kemudian bergegas pergi ke dunia manusia. Namun tiba-tiba terjadi hal aneh. Batu-batu fondasi dunia Troll mulai berjatuhan. Dan karena hal itu membuat batu Kronosfir kembali jatuh ke tangan Raja Troll. Eits, tunggu dulu. Ini dia yang terjadi. Remax. Sungguh kaget bukan? Usut punya usut, penyebab runtuhnya fondasi dunia Troll adalah kekacauan yang berada di dunia manusia. Terjadi pertarungan di antara robot milik pemburu Troll melawan Titan Api. Pertarungan terjadi sangat epik. Mereka saling jual beli pukulan sampai akhirnya robot pemburu berhasil menubangkan Titan Api. Mereka semua berpikir bahwa Titan Api sudah terkalahkan. Eh tapi tiba-tiba Titan Api keluar dan menghantam perut dari robot pemburu. Di satu sisi Nomora, Duxi dan juga Wingman diberi tugas untuk menghadang Titan Daratan. Namun sayang tim mereka tidak kompak. Duxi dan Wingman percaya bahwa mereka dapat berbicara dengan Nari sehingga Nari bisa terlepas dari pengaruh sihir milik Berrok. Sebaliknya dengan Nomora, ia percaya tidak ada jalan lain selain membunuh Nari. Karena perdebatan mereka akhirnya terjadi miskomunikasi dan membuat Nomora harus kembali ke sisi yang maha kuasa. Di saat yang bersama juga, Jim bersama keluarganya mendapatkan tugas untuk menghantikan Titan Es. Jim yang selaku pemimpin kemudian mengunculkan sebuah rencana yang dimana ia meminta Strickler untuk menembakkan jalar ke badan milik Titan Es. Jim berencana untuk menempelkan bom ke dalam tubuh Titan Es. Namun sayang, di tengah jalan tiba-tiba tali jangkarnya terputus. Spontan, Strickler langsung terbang menyelamatkan Jim. Jim kemudian berkata, Rencanamu hebat, namun kau bukanlah orang yang cocok untuk menerima semua kesakitannya. Paman Strickler dengan gaga kemudian terbang menuju Titan Es dan langsung meledakan diri. Sungguh pengorbanan yang wadidaw. Eh, tapi tunggu dulu. Yang kira Titan Es sudah mati, kalian salah besar. Hadeh, Titan Es selamat, Titan Api selamat, tersisa Titan Daratan. Gimana ya kabarnya? Kita lihat saja nih. Nah, jadi setelah mengalahkan Nomora, Duxi kembali mencoba untuk menyadarkan Nari. Dengan hati yang sangat bekerja keras, akhirnya Duxi berhasil memikat hati milik Nari. Dan boom, bukan hanya Nari, tetapi Titan Daratan juga memihak pemburu troll. Setelah itu, mereka teleport menuju ke tempat Titan Es berada. Di sini tentunya terjadi perkelahian di antara Titan Daratan dan juga Titan Es. Setelah cukup lama, akhirnya mereka berdua harus meninggoy. Sungguh badas momen. Kemudian setelah melihat pertandingan yang epik, mereka semua pergi menuju ke kota Arkadia. Mereka berencana menyuruh Jim untuk menarik pedang Excalibur. Jim yang tak punya kekuatan lagi langsung menyetujui hal itu. Jim yang gagal tiba-tiba teringat kata-kata Naki, di mana Naki berkata, kumpulkan konfigurasi ke-9, karena konfigurasi ke-9 yang akan memperbaiki semua hal. Seketika Jim sadar bahwa konfigurasi ke-9 adalah ke-9 pemburu troll, dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil mencabut pedang Excalibur, Jim kemudian memisahkan batu sihir yang berada di pedang Excalibur. Jim berencana untuk memperbaiki armuletnya. Sembari menunggu armulet milik Jim selesai, mereka semua berupaya untuk menjauhkan Titan Api dari batu sihir terakhir yang ada di bumi. Namun sayang, satu persatu pemburu troll mulai jatuh tersunggur ke tanah. Begitu juga dengan Jim, walaupun sudah berjuang keras, ia bahkan tidak bisa menyentuh sedikitpun badan milik Belrock. Eh tapi tiba-tiba, armulet milik Jim sudah selesai diperbaiki. Bahkan armuletnya bergerak sendiri menuju ke arah Jim. Dan surprise-surprise madavaka, the king is back. Di satu sisi, Toby juga tidak mau kalah. Ia terpikirkan satu ide yang sangat brilian, yaitu menyalahkan mesin pengkilang sihir. Dan akhirnya Belrock dapat dikalahkan. Saatnya kita bilang apa? Wadidaw. Tapi ada berita buruk. Akibat kalahnya Belrock tentu titar api jatuh, dan sialnya tepat di atas Toby. Jim selaku sahabat Toby bergegas langsung menyamperi Toby. Tapi sayang, Toby sudah menghabuskan nafas terakhirnya. Namun, Jim tiba-tiba mengingat bahwa kronosfir dapat mengulang masa lalu. Dan tanpa pikir panjang, Jim mengulang waktunya kembali. Dan film pun tamat. Jadi, mereka kembali seperti sedia kalah. Tentunya penyihir api Belrock, penyihir Esklair, dan daratanari hidup kembali. Yaudah lah, kalau kalian tak suka endingnya menggantungkan, jangan lupa di like, comment, and skrikat. See you in the next content. Mamang!